Suatu hari, pasangan tua berusia sekitar 70 tahun berjalan ke kantor pengacara. Rupanya, mereka berangkat ke sana untuk mengajukan perceraian. Pengacara itu sangat bingung setelah mengobrol dengan mereka, dia mendapatkan cerita mereka. Pasangan ini sering bertengkar selama lebih dari 40 tahun pernikahannya, tampaknya tidak pernah ada yang berjalan baik. Mereka bertahan karena anak-anak, mereka takut hari ini akan mempengaruhi pertumbuhannya. Sekarang, anak-anak sudah tumbuh besar, memiliki keluarga masing-masing, tidak ada lagi yang dikhawatirkan oleh pasangan tua ini. Keduanya menginginkan jalan hidup yang bebas, terlepas dari ketidakbahagiaan pernikahan mereka, sehingga akhirnya keduanya sepakat untuk bercerai. Pengacara mengalami kesulitan, berusaha untuk menyelesaikan surat-surat karena setelah 40 tahun menikah di usia 70. Dia tidak habis pikir, mengapa pasangan tua ini masih ingin bercerai. Sambil mereka menandatangani dokumen, sang istri berkata kepada suaminya, Aku sangat mencintaimu, tapi sungguh aku sudah tidak tahan lagi, maafkan aku. Tidak apa-apa, aku mengerti, jawab suaminya. Melihat ini, pengacara menyarankan makan malam bersama hanya untuk mereka bertiga. Si istri berpikir, kenapa tidak? Karena mereka kedepannya akan tetap berteman. Di meja makan, ada keheningan yang canggung. Hidangan pertama yaitu ayam bakar. Segera, pria tua itu mengambil paha ayam untuk istrinya. Ambilah, ini adalah kesukaanmu. Melihat hal ini, si pengacara berpikir, mungkin masih ada kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Namun sang istri tampak cemberut dan menjawab, Ini yang selalu menjadi masalah. Kamu selalu menganggap dirumu sangat tinggi dan tak pernah berpikir apa yang aku rasakan. Tidakkah engkau tahu bahwa aku tidak menyekai paha ayam? Si istri tidak tahu bahwa bertahun-tahun sang suami selalu berusaha menenangkannya. Sedikit yang dia tahu bahwa paha ayam adalah favorit sang suami. Si suami tidak tahu bahwa sang istri tidak pernah berpikir bahwa sang suami memahaminya sama sekali. Si suami tidak tahu bahwa sang istri membenci paha ayam, meskipun semua yang dia inginkan adalah yang terbaik untuk istrinya. Malam itu, keduanya tidak bisa tidur. Sepanjang malam, mereka hanya bolak-balik di atas tempat tidur. Setelah beberapa saat, pria tua itu tidak dapat lagi menahan perasaannya. Dia tahu bahwa dia masih mencintai sang istri, dan dia tidak dapat hidup sendiri tanpanya. Dia ingin istrinya kembali. Dia ingin meminta maaf kepadanya. Dia ingin mengatakan, Aku mencintai mu. Dia angkat gagang telepon, mulai memijik nomor istrinya. Suara dering dan berhenti, pria tua itu terus menelpon. Di tempat yang lain, sang istri sangat sedih. Dia masih tidak mengerti bagaimana bisa selama bertahun-tahun, sang suami masih tidak paham sama sekali akan dirinya. Dia sangat mencintai suaminya, namun dia tidak dapat bertahan lagi. Telepon berdering, dia tahu kalau itu pasti suaminya. Apa gunanya berbicara sekarang sudah selesai. Aku telah memintanya dan sekarang aku ingin tetap seperti ini. Aku akan kehilangan muka, pikirnya. Dengan telepon masih berdering, dia memutuskan untuk menarik kabel telepon. Sedikit yang dia ingat, sang suami punya masalah dengan jantungnya. Besoknya, si istri menerima berita bahwa sang suami telah meninggal dunia. Sang istri bergegas ke apartemen suaminya, dan melihat tubuhnya yang masih memegang telepon, sedang berbaring di sofa. Si suami mendapatkan serangan jantung, ketika dia mencoba menelpon istrinya. Masih dalam kesedihan, sang istri harus membereskan barang-barang milik suaminya. Ketika dia melihat laci, dia menemukan polis asuransi yang bertanggal dari hari mereka menikah, dengan penerima manfaat adalah dirinya. Dan bersama dalam dokumen itu, ada catatan kecil yang berbunyi, untuk istriku tersayang. Pada saat kamu membaca ini, aku yakin aku sudah tidak ada. Aku membeli polis asuransi ini untukmu, meskipun jumlahnya hanya satu setengah miliar rupiah. Aku berharap ini akan dapat membantu aku, melanjutkan janji yang telah aku buat ketika kita menikah dulu. Aku mungkin sudah tidak ada lagi, namun aku ingin uang ini dapat terus merawatmu, seperti yang aku inginkan, jika aku bisa hidup lebih lama lagi. Aku ingin kau tahu aku akan selalu ada sisimu. Aku mencintaimu. Air mata pun mengalir deras. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!